oke sudah habis ambil paketnya dan waktu unboxing ternyata bungkusnya kayak bungkus kadu sama boxnya ternyata bungkus bokas rokok kayaknya ini maklum 16 batang tapi nggak ada rokok sama sekali dalam terus kita langsung dapat si GTX 960 nya dia di packingnya niat sekali sampai ya di plastikin terus ada bubble wrapnya dan untung aja itu ada baut satu yang jatuh ternyata itu bagian ininya yang portnya itu loh disitu ternyata bautnya ada yang copot atau emang dicopot atau gimana waktu buat dibersihin aja kayaknya kalau ngebersihin nggak perlu bongkar itunya segelnya dan ternyata masih segel kayaknya ini emang beneran orang beli PC build jadi dari Asus terus ya dijual aja gitu VGA nya dan kan kalau orang beli jadi kan dia nggak mau ribet terus yang nggak pernah nyoba-nyoba macem-macem lah kayak ganti pasta atau apapun kayaknya nggak pernah deh bener-bener masih segel dari entah tahun berapa ini VGA dan langsung aja kita pasang VGA nya oh ya ini pertama nyalain PC soalnya ini sepertinya video buat kalau misalnya barangnya ada kerusakan tapi ternyata nggak ada jadi ya ngetes kalau misalnya PC nya ternyata nyala waktu dipasang VGA nggak nyala kan berarti VGA nya misalnya terus ya terus ya terus ya terus ya Sip nyala VGA nya Nga isa Salah Oke langsung cek di GPU-Z Nah lupa Driver nya belum ke install Jadi langsung buka GeForce Experience Langsung otomatis kebaca Kalau misalnya sebelumnya Udah pake GTX juga Dan ternyata emang asli Grafik card nya Dari video sebelumnya Akhiranya itu video card yang Alakadarnya Ternyata beneran Grafik card asli kok Waktu di cek GPU-Z Dia gak ada fake sama sekali Dan langsung kita tes di Benchmark Eugene Heaven Oke Waktu awal benchmark ini Emang cepet banget Naiknya Suhunya Dia sampe Sampai 50 langsung naik ke 70 Derajat Itu cepet banget Per detik Cuman Yang agak aneh disini FVS nya aja Sampai 100 Nah ini nanti Di Akhir video Itu kayaknya ada nanti Ngetes juga Cuman FVS nya gak sampai segini Jadi buat ngetes pertama Ini sebelum udah papain Langsung tes Game Ori Ini sebenernya gak Gak berat-berat banget Gak GPU-Bone Gak GPU-Bone banget Nah ya enteng Gitu emang Game nya Grafiknya gak Yang 3D 3D banget Dan langsung jalan Ini lupa After benernya Untuk Monitoringnya Belum disetting Jadi cuman GPU Sama memory Terus FPS Nah FPS nya disini 75 Ternyata lupa Ini facing nya on Facing nya on Jadi dia ngepasin Sama refresh rate Monitor Monitor Saya 75Hz Makanya dia Kelog di 75 Harusnya bisa lebih Oke tadi Ori sudah Terus lanjut Ke game Bakal di Selanjutnya Itu Life is Strange True Colors Ini yang Life is Strange Terbaru Langsung setting Ini coba settingan 1080 Medium Dan refresh rate nya Coba di unlock Nah ini karena Belum masuk Gameplay nya Agak lama Ini cuman Kebanyakan Narasi Jadi cuman Beberapa cutscene Dan FPS nya Di 40 Paling drop 30 lah 30 Sampai ke 40 Ini posisi Stock ya Dan Memang suhunya Ini Lumayan Game yang cuman Gini dong Sampai ke 67 derajat Tapi yang aneh Dia enggak Maksimum VGA nya Cuman sampai 99 Itu pun nanti Turun ke 98 Sebegitu CPU nya cuman 20 Sampai 45 Persen Enggak full load Kayaknya Emang engine nya Atau entah Kenapa Enggak memaksimalkan Potensi Dari VGA nya Atau mungkin Memang karena Ini Enggak Waktu Scene Waktu Dia jalan 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 Jadikan Ini cuman Cutscene Pre-render Oke Karena Tadi Gameplay nya Lama Langsung Ke Scarlet Nexus Scarlet Nexus Ini Juga Setting Sama 1080 Medium Refresh Sight nya Dilepas Nah Cuman Disini Sangat Terlihat CPU Sangat Terbebankan Emang Bener kadang Dia cuman 60% Cuman Beberapa Saat Dia Langsung Langsung Full Sampai 100% Dan Bikin Game Stutter CPU Bottleneck Disini Terjadi Sampai Sampai entah ganti pokoknya anti-aliasingnya diganti FXEE terus itu entah lupa settingan apa yang on off kayaknya sih limiter ya itu udah lupa itulah nanti kita cariin settingan apa video masih di medium oh kalau nggak sih itu gara-gara di ini di borderless window ya nah jadinya dia entah kenapa nah kalau misalnya dia udah di fullscreen sekalemacem jadi fokus ke performa ke game ini ya jarang 100% cuman tetep dia di 80%-an pernah tapi enggak stater dan ini good experience dia sampai 70 fps sampai 78 itu nyentuh dan ya enggak stater lagi langsung ke skin selanjutnya near Automata in game bendelan broken ya kalau nggak salah itu pernah di pernah lihat di YouTube tadi yang tes di 1650 itu 1080p medium atau kayak gitu aja dia masih drop-dropan padahal secara spek itu udah di atas PS4 malah di PS4 kan dia 60 fps gak tahu itu gimana ceritanya ini setting ke medium dan dapat 40 fps ini stop ya mesin belum di overclock belum di apa dia di empat puluhan dan dia sempet drop di 30 jaman enggak di bawah 30 lumayan lumayan playable lah tapi bisa dipakein Nvidia image scaling support ini si near Automata nanti bakal ada video tersendiri untuk pakai Nvidia image dan tes yang terakhir yaitu Forza Horizon 05 jadi Forza Horizon jadi dia tak setting ke medium juga medium terus facing off 1080p waktu awal lupa kalau ke 25 fps karena pernah pakai 750 ti itu seti ini sekalem macem lebih lebih 25 fps dan kalau misalnya udah di-unlock fps dan ya 1080p dia bisa ke 60 50-60 fps ini pecah sih upgrade yang lumayan dari yang dulu nyentuh 30 aja susah gitu kayaknya sekarang sampai lebih cuman tetap jatuhnya dia CPU bottleneck karena tiba-tiba itu prosesornya sendiri aja udah sampai 98 sampai kalau dia itu kayak pernah spike gitu dia pernah naik langsung ke seratusan 100 itu dia langsung ngawurlah bapaknya itu fps kalau misalnya ke area festival dia langsung nge-drop ke CPU-nya sampai 100 entah antara CPU atau GPU itu kayaknya CPU ya kalau lihat di YouTube-youtube lainnya kalau ngetes dia bisa sampai 60 sampai 50 fps itu aja di-hide 1080p kayaknya CPU-nya sangat terbatas nah langsung aja ini video waktu ganti thermal paste karena nah ini ya ini bagi waktu nganti thermal paste jadi harus merelakan segelnya karena emang ya dia udah VGA lama lah ngapain juga gitu langsung ganti thermal paste-nya dengan bongkar ini kalau misalnya founder edition ini bener-bener ribet ya kalau sepengalaman saya sendiri dulu pakai seri streaks itu tinggal kalau bagian hedging-nya itu dilepas udah kebuka ini kalau mesin ini dia bagian fan sendiri shroud untuk fan-nya sendiri terus nanti ada dalamnya lagi untuk hedging-nya itu kepisah jadi ya sebenarnya untuk kalau misalnya dibongkar gini lebih aman karena kan dia nggak langsung yang bodinya langsung nempel ke prosesor si VGA-nya cuman lebih ribet aja emang nah ini thermal paste-nya udah kering bisa dikerik dan langsung ngumpul gitu oke setelah di repaste ternyata ada satu baut yang ternyata salah masang waktu itu jadi ya udah daripada bongkar lagi lah bautnya ternyata entah kurang atau gimana tapi kayaknya sih ya masih bisa dipakai lah tapi terus langsung tes Eugene benchmark lagi nah anehnya disini kenapa FVS-nya tiba-tiba turun ya atau emang settingannya kereset nggak tahu tapi kayaknya sih tetap pakai settingan sebelumnya terus FVS-nya jadi lima puluhan aja tapi temperaturnya dia nggak secepat naik yang sebelumnya yang tiba-tiba juga langsung 60 derajat ini cuman di 50 terus naiknya itu ya kayak naik turun-naik turun gitu nggak nggak langsung panas gitu wah meroes marilodi berarti fps tidak bisa berarti seberapa ya ini settingan dulu aku ingin mencoba medium 30 fps 60 coba aku tak nang arah jengkoto hmm 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 wah sampai kadrotalan tetap 67 kok nyapa sampai 69 kok oke 68 oh 67 modern mana tapi kok lebih smooth muter memang kan patah-patah tapi seharusnya kok kere-kere prosesor nah ini sempat patah mana area rame nih 69 69 gak nyentuh 69 tidak nice oke waktu pertama ini memang ngetes VGA card kalau kalian mau beli juga VGA card mungkin kalau mau beli dan ini berapa menit kayaknya udah cukup kalau nanti mau nge-share soal pengiriman dari luar pulau kayaknya terlalu panjang dan mending rasain sendiri menunggu lama sekali jadi itu aja soal upgrade dari VGA yang pertama buat streaming terus sekarang akhirnya bisa ganti VGA ke yang lebih baik sekian dari saya sekian dari kelompok kami adios selamat menikmati